Percaya diri, dia jalan kehidupannya lebih party goers, dia bakal ketemu lebih banyak teman, mungkin dulunya dia gak punya banyak teman. Tapi kalau scenarionya dirubah gitu, dia North Node-nya adalah Aquarius, dulunya Leo, kemungkinan dia semakin bertambah umur, dia akan mencari kebijaksanaan yang lebih banyak gitu tuh. Dulunya mungkin dia itu pengen jadi center of attention, circle-nya banyak banget, lama-lama dia akan jadi orang yang lebih kalem lah gitu tuh. Jadi North Node-nya juga bisa ketahuan ya, dari situ lebih cocoknya sebenarnya karirnya apa gitu. Penuh dengan gairah gitu. Ini kalau misalnya kalau aku ditanyain sama Sandra nih ya, kalau lagi diajak sini, aku biasa puasa dulu, terus aku emang sengaja gak makan apa-apa, supaya kalau ditanya aku gak mikir emang. I see, I see, biar langsung keluar aja gitu ya. Sengaja, biar kayak keluar aja, karena kalau misalnya aku pikir kalau aku harus pikir ketika aku bicara, aku takut itu melalui buah dari pikiranku gitu. Jadi aku emang muntahin aja gitu. I see, iya iya iya, kalau itu tadi simbolnya Aries gitu tuh, kalau ditaruh di Mercury sign, berarti dia nanti cara ngomongnya dia akan langsung keluar aja. Tadi ada satu senario yang berbeda, ini tadi Taurus, sama-sama Taurus, mungkin kelihatannya sama-sama charming gitu. Tapi di dalamnya ada Cancer dua nih, dia murnia Cancer, terus cara berkomunikasinya juga Cancer. Dia akan jadi orang yang tidak akan sepede di Tia, karena kalau ini kan tadi, udah dia akan ngomong langsung truthful, di dalamnya dia punya logika berpikir yang baik, dan dia memang pada dasarnya adalah seorang Taurus, jadi dia akan pede juga pasti. Yang di sini, dia akan penuh dengan perasaan dan gejolak di dalam diri gitu. Tapi nggak keluar. Tapi nggak bisa keluar. Ketika Cancer sign itu ada di Mercury, dia biasanya nggak punya artikulasi yang baik terhadap perasaannya sendiri. Jadi misalkan dia memang, tadi contohnya nih, ini ngomongin Mercury sign ya, tadi Mercury-nya Tia adalah Aries, dan tadi adalah senario yang satunya adalah Cancer. Di satu sisi dia adalah orang yang gampang tadi mau ngomong apapun perasaannya, di sisi lain, orang ini, tadi misalkan dia nggak suka sama orang, dia nggak akan ngomong. Dia kan berkejolak dalam batinnya terlebih dahulu gitu. Diam aja bahasa biasa ya? Iya. Oh kalau nggak ngambek. Bener, bener. Apalagi tadi Moon-nya adalah Cancer. Mungkin ngambek. Mungkin jatuhnya ngambek gitu. Gitu sih. Jadi itu struktur di dalamnya. Perbedaan di antara aku adalah seorang Mercury Aries, dia adalah Mercury Capricorn. Jadi kalau dia ngomong, semua harus penuh dengan data. Sedangkan aku nggak pakai data, aku ngomong aja. Iya kan? Iya, 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 iya. Ya itulah sebetulnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu ini, aku tuh kadang pengen ya, kayak orang-orang tertentu gitu, kadang menerima sesuatu kayak ilham, dari mimpi, dari suara, gitu. Itu bisa dilihat nggak sih dari tanggal lahir, jam, begitu. Kira-kira gimana, Mas Andre? Salah satu contohnya mungkin kalau menurut aku sih kayak Mercury di, menurut aku ya, kayak Lilith di Pluto gitu. Eh, soalnya, Plutonya Scorpio gitu. Menurut aku dia adalah orang-orang di mana yang menurut aku agak punya kekuatan, di mana agak-agak aneh gitu. Biasanya sih, aku ngeliat kalau aku baca orang itu, ih, Plutonya, eh, ke Plutonya, Lilith ya, Lilithnya Scorpio gitu. Oh, ini berarti nih orang kalau ngomong bisa bener. Jadi bisa kejadian gitu, bisa mengumpal, kayak ah bukan-bukan apa ya. Kayak bisa nyumpain orang, bener gitu loh. Itu ada orang-orang yang kayak gitu emang pilihan-pilihannya gitu. Misalnya kayak Mercury Aries tuh biasanya juga kalau ngomong, biasanya. Gue Lilith Scorpio. Ya, ini Lilith Scorpio nih, salah satunya. Ini kalau misalnya dia, kalau aku bilang gitu, berarti lu bisa ini apa namanya, apa namanya, kayak nyumpain, bukan nyumpain orang. Kayak, apa namanya? Nullah. Nullah, nullah orang. Nah, ini biasanya Lilith Scorpio nih, biasanya nih, Lilith Scorpio nih hati-hati ngomong sama dia, karena lu bisa nyumpain orang, bisa beneran gitu. Biasanya aku kan nemunya kayak gitu. Ini tadi kalau setelah semua planet, tadi ada, sampai ada Saturn, Uranus, Neptunus, habis itu ada Pluto, di bawahnya biasanya ada simbol Lilith namanya, ada simbol yang lain juga. Lilith itu simbol deepest demon sebenarnya, di dalam dirinya sendiri. Ketika dia disimbolkan sama Scorpio tadi, saya sebenarnya salah satunya gitu tuh, itu berarti memang kayak yang dia pun di dalam deepest demonnya, dia udah punya strategi untuk menghadapinya. Atau kalau misalkan di dalam astrologi, mereka percaya kalau orang yang lilitnya Scorpio, itu punya bakat itu, kekuatan yang bisa gitu-gitulah. Jadi kalau pesan lewat mimpi gitu tuh, itu berarti bisa dilihat tadi dari Lilithnya, menurut saya ada lagi nih, bisa dilihat dari Mercury-nya seperti apa, sama Moon-nya seperti apa. Karena Moon itu kan tadi berarti tentang inner-nya dia seperti apa, Mercury adalah cara dia berkomunikasi, komunikasi kan luas ya, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain juga gitu. Kalau orangnya nggak punya cara komunikasi yang baik terhadap dirinya sendiri, dan Moon-sign-nya itu, contohnya nih tadi senario yang kedua gitu, adalah Taurus, Cancer-Canser, itu kemungkinan dia nggak bisa nerima hal tersebut, karena dia bingung di dalam dirinya sendiri gitu. Dia bingung kayak apa yang dia rasakan, dia harus apa ya, duduk lama banget. Karena Moon-canser kan dia juga... Ya, tadi Moon-canser itu salah satu yang memang dia, karena punya perasaan yang dalam banget, dia kemungkinan akan langsung tahu nih, oh ini perasaannya seperti ini, tapi tadi karena dia Mercury-nya Cancer, mungkin dia akan susah nih ngomongnya gitu. Tadi kalau ngomongin Moon-canser, sebenarnya jadi di setiap planet itu, ada rulers-nya gitu tuh. Rulers apa bahasa Inggris-Indonesianya? Yang memerintah, atau yang diberi gift oleh planet tersebut gitu. Sun itu yang diberi gift adalah Leo, karena dia eksterior. Orang yang sun-nya Leo, itu tuh biasanya mereka sangat percaya diri, eksterior kan gitu tuh. Moon itu tuh memberikan gift-nya terhadap Cancer, sehingga orang-orang yang... Taurus Venus dikasihnya. Sehingga kalau orang yang Moon-nya Cancer, dia diberi gift terhadap inner-nya dia. Dia makanya punya perasaan yang sangat dalam banget, dia sangat perasa. Bahkan kadang-kadang kalau orang zaman sekarang bilangnya, kok baperan banget? Sebenarnya bukan karena dia baperan gitu, dia punya empati yang sangat tinggi gitu tuh. Makanya tadi kalau dibilang, oh ini nangkep mimpi bisa apa nggak sih? Bisa, bener, salah satunya. Tapi harus dilihat kombinasi yang lainnya gitu tuh. Kayak dia setelah ditangkap, dia ngerti nggak maksudnya? Atau dia bisa ngomongin nggak gitu tuh? Ya gitu sih. Kalau misalnya Moon-nya Cancer, terus Mercury-nya Cancer, dia dapat gift, tapi nggak akan keluar. Cuma... Atau mungkin dia bisa bikin lagu malan. Bisa jadi tuh. Bisa, bisa. Bisa bikin lagu dia. Karena dia bisa keluarin perasaannya dengan perasaan. Atau nulis. Bisa, bisa. Kalau bikin dibaca secara lengkap itu biasanya apa aja, Kak? Yang dibutuhkan apa aja? Tanggal lahir, ya tanggal, tahun, bulan, terus sama tempat, dan ada satu lagi, jamnya gitu. Jam tuh ngaruh, ada namanya Ascendant. Ascendant. Atau rising orang-orang bilangnya gitu. Ascendant itu, jadi kalau tadi udah dibacain semuanya gitu. Jadi kita tuh selalu punya back-up line gitu. Jadi, kalau misalkan kepepet banget, dia akan menjadi Ascendant-nya sendiri gitu. Contohnya misalkan di dalam astrologi chart saya gitu. Saya adalah seorang Sagittarius-an, tapi Ascendant-nya juga Sagittarius. Jadi ketika dalam keadaan ketakutan, kepepet, dan juga dan lain sebagainya, yang keluar sebenarnya tetap akan Sagittarius gitu. Beda sama Ditya. Ascendant-nya, dia Taurus, tapi Ascendant-nya Leo gitu. Jadi, kalau dalam senario tersebut, berarti dia kan tadi, oh dia charming percaya diri gitu. Tapi kalau dia dalam keadaan kepepet, dia mungkin akan lebih ngegas gitu, lebih berani gitu. Dia akan ngambil resiko gitu, buat maju gitu. I can see that. Contohnya gitu. I can see that. Ini bisa bermanfaat gak? Misal ini, oh saya nanti kalau misalnya dalam urusan kerja, cocoknya begini. Kalau dalam usaha, pantasnya usaha yang circle, perputaran uangnya itu, tidak terlalu lama. Ada-ada, ada sampai ke ranah situ gak Mas Andri? Dari Jupiter sama Saturnus-nya, bisa dilihat di situnya kan ya. Terus sama Midheaven, itu bisa banget untuk ngeliat kayak, bakat terpendamnya apa. Terus abis itu bisa ngeliat juga kayak, apa namanya, keberuntungannya di mana gitu. Itu kan dari Jupiter-nya kan. Itu bisa dilihat banget sih sebetulnya. Jadi emang kayak ngebaca pattern kita, jadi it helps us gitu kan sih. Yes, yes, yes. Agree-agree sih. Sebenarnya ada jawaban, kalau saya biasanya kalau tentang karir, lebih suka baca dari SIO. Bener. Sebenarnya dari SIO. Mungkin nanti kita bahas ini ya, next time ya. Mungkin kalau dari astrologi, sebenarnya dia lebih melekat terhadap dirinya sendiri, seperti apa. Sehingga kita bikin apa ya, sebuah tadi, sebuah senario, dia cocoknya seperti apa kayak tadi nih misalkan. Pacar-pacar, biasanya pacar itu. Pacar juga. Pacar lebih senang astrologi gitu tuh. Liatin Venus atau Marsya gitu contohnya. Kayak tadi ya, contohnya misalkan adalah orang yang dia sangat perasa sekali gitu tuh. Atau orang yang kayak yang dia itu sebenarnya susah banget mengungkapkan. Ini balik lagi ya, tadi yang Moon Cancer dan juga Mercury Cancer gitu tuh. Ini kalau dia ditempatkan kerja sebagai seorang public relation gitu. Susah pasti. Tapi kalau misalkan dia jadi seorang psikolog, mungkin dia bisa gitu. Karena dia punya empati yang tinggi banget. Contohnya gitu ya, jadi kayak bisa kelihatan, oh ini sebenarnya path-nya itu ada beberapa gitu. Terus ada satu lagi, tadi selain yang disebutkan sama Aditya, ada yang disebut dengan North-Node. Jadi ada North dan juga ada South. Kalau di astrologi tuh, kita percaya orang jalan dari selatan ke utara gitu. South-nya itu adalah kehidupan sebelum awaken, kita bilangnya. Jadi sebelum orang itu tuh mengalami, apa ya? Sebelum bangkit. Sebelum bangun lah. Sebelum bangun gitu tuh. Sebelum menjadi... Tersadar, tersadar. Dewasa gitu tuh. Itu half of the life itu jadi apa, tapi North-Node itu menunjukkan bahwa jalan hidup kita jadi apa. Ketika dibalik, ceritanya akan beda gitu tuh. Dan dia biasanya memang udah ada pattern kebalikannya ya gitu. Contohnya misalkan, di sini adalah Aquarius, berarti North-Node-nya adalah Leo contohnya gitu. Berarti ketika dalam senario tersebut, dulu mungkin kehidupannya itu sangat tidak menentu, sangat mendayu-dayu gitu ke sana-ke sini. Tapi dia semakin, dia berumur atau semakin dia mengalami perjalanan hidup yang banyak, dia akan menjadi seorang Leo. Lebih percaya diri. Dia jalan kehidupannya lebih party goers. Dia bakal ketemu lebih banyak teman. Mungkin dulunya dia nggak punya banyak teman. Tapi kalau senarionya dirubah gitu, dia North-Node-nya adalah Aquarius, dulunya Leo, kemungkinan dia semakin bertambah umur, dia akan mencari kebijaksanaan yang lebih banyak gitu tuh. Dulunya mungkin dia itu pengen jadi center of attention, circle-nya banyak banget, lama-lama dia akan jadi orang yang lebih kalem lah gitu tuh. Jadi North-Node-nya juga bisa ketahuan ya, dari situ lebih cocoknya sebenarnya karirnya apa gitu. Atau kalau nggak membentuk kehidupannya ke arah mana gitu. Kan nggak mungkin ya, tadi kalau misalkan, Oh ternyata... Jadi buka bisnis ya? Sekarang. Jadi buka bisnis aku. Jadi buka bisnis sekarang. Bener, bener, bener. Karena dia North-Node-nya Aquarius. Tadinya Leo. Berarti tadinya percaya diri banget gitu ya. Tadinya pengennya jadi center of attention banget gitu. Kesininya kayaknya... Pengen di belakang layar ya? Pengen di belakang layar gitu. Nggak penting-penting banget sebenarnya gitu. Gitu, gitu, gitu. Jadi ini Kak, mungkin bisa tanggal tanggal lahirku, biar temen-temen tahu mulai dari awal gitu. Nih, nih, nih. Bisa-bisa. Udah, udah, udah. Udah aku bukain mas... Mas Hendra nih ya. Oke. Tadi aku mau nelfon siapa sih. Aku mau nelfon siapa. Mana sih? Mas Hendra. Senang aja aku punya semua orang di sini. Ini nggak apa-apa mas Hendra dibaca nih ya. Nanti jangan nangis ya, mas Hendra ya. Kalau ketahuan semuanya ya. Mas Hendra, mana sih? Aduh. Oh, nih. Hendra. Iya. Tuh. Asyenden-nya Pisces, Sun-nya Libra, Moon-nya Capricorn, Mercury-nya Libra juga. Kita lihat ya. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Kalau Andre itu bacanya dia memang harus keseluruhannya dulu, terus nanti dia bikin ceritanya. Nah, itu adalah Moon Capricorn-nya dia ya. Eh, apa? Mercury Capricorn-nya dia yang berbicara seperti itu. Dengan Moonyetaurus. Dia kan sangat hati-hati dan dia sangat tertata untuk bikin. Nah, beda sama aku kan. Kalau aku kayak yang langsung buka, Mas Hendra ini gini. Karena aku... Kontal gitu ya. Iya, karena aku arias. Jadi aku pasti akan... Tapi kalau menurut Kak Ditya, dengan kita mengetahui ini setelah dibaca itu, manfaat yang bisa kita dapatkan itu apakah untuk... Apa itu namanya perjalanan hidup ke depan gitu? Karena gimana pun juga, kalau kamu hidup tidak mengerti cara energi kamu bekerja, kamu akan ugal-ugalan. Ya, kayak misalnya kamu nyetir mobil, tapi kamu nggak ngerti menget-menget gasnya yang mana, terus ini apanya gimana, ini pake baca ininya gimana, gimana caranya tira dengan baik, terus kamu tatak ramahnya nggak ngerti, susah loh. Jadi ketika kamu ngerti ini alat kamu, tubuh kamu, cara energi kamu kerja, kamu ngerti caranya gimana, udah kamu langsung full throttle gitu kan. Full throttle gitu. Kejar, kebut, hajar gitu kan. Iya nggak sih? Kayak Andrin kan dia udah paham banget dengan dirinya. Andrin ini rada gila, jadi dia tuh kerjanya banyak, sekolahnya udah di Harvard, semuanya udah dihajar sama dia, karena dia tahu kekuatan dia. Sekolahnya di Harvard. Oh iya, dia emang banyak. Banyak ya? Sekolah kehidupan, Mas Endra. Iya, baca, baca, baca. Jadi, Mas Endra, kalau in overallnya, di sini banyak energi Libra-nya, kalau misalkan belum mengalami Awaken, atau Awaken ini, karena kan sebenarnya kan jalan kehidupan orang itu beda-beda ya. Tadi walaupun jalannya dari selatan ke utara, kalau orang itu berjalan ada yang berhenti bentar, ada yang balik lagi, ada yang langsung ke utara gitu ya. Saya bilangnya bahwa selalu dihadapkan terhadap banyak sekali pilihan gitu. Orang-orang Libra ini akan mengalami banyak sekali pilihan untuk mendewasakan dirinya gitu. Kejadiannya kemungkinan akan berulang berkali-kali. Contohnya, misalkan nih Amit-Amit, saya kan nggak ngerti nih ya gitu. Kejadiannya contohnya adalah, oh dapat pacar atau pasangan gitu. Tapi pasangannya ini selalu punya masalah yang sama terus-terusan gitu. Sebenarnya, di sini tuh karena, apa ya, karena Libra-nya di sun-nya, itu akan mengiring Mas Indra menjadi seseorang yang belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Sampai pada akhirnya di satu titik kayak nanti, oh ini memang udah tahu nih gitu tuh. Sehingga nanti tidak menemukan hal-hal yang seperti itu. Contohnya tadi misalkan, oh ketemu nanti ketemu pasangannya, ternyata pasangannya toksik karena dia ini KDRT. Contohnya nih, kuota-kuota saya nggak tahu ya ini. Misalkan, ternyata seperti itu. Lama-lama akan membaca sebuah patternnya. Patternnya seperti apa sih di sini gitu tuh. Beritahu gitu tuh. Karena Mercury-nya juga Libra gitu tuh. Ketika orang Mercury-nya Libra, kalau ngomong biasanya sangat ini ya, manis gitu tuh biasanya orang-orang Libra gitu tuh. Jadi charming orang-orang Mercury Libra gitu. Tapi di sisi lain berarti, ketika sun dan juga Mercury-nya itu sama, berarti dia bisa apa ya, bisa secara kepalanya dan juga secara apa yang dia omongin itu bisa senada gitu. Jadi kayak tadi tuh, pelajaran apa yang dihadapi sama kehidupannya, dia bisa tahu nih gitu. Cara mengkomunikasikannya terhadap orang lain, atau terhadap dirinya sendiri. Dia bisa punya boundaries tertentu. Contohnya, oh di masa yang akan datang ketika ketemu orang dengan sign ABCD, kayaknya ini enggak nih. Udah tahu yang mana yang red flags, yang mana yang green flags gitu contohnya gitu. Di dalamnya adalah Capricorn, karena moon-nya adalah Capricorn. Berarti di dalamnya itu cukup keras gitu. Punya pertentangan yang cukup dahsyat gitu ya, antara sun dan juga dengan moon-nya gitu. Karena sun Libra itu, Libra agak temenan sama Sagittarius lah, lumayan absurd gitu tuh. Punya pilihan, pengen kesana, kesini gitu. Sementara moon Capricorn itu selalu mengarahkan bahwa, saya pengen punya peraturan, pengen punya rules tertentu, pengen punya schedule tertentu, pengen punya jadwal tertentu. Jadi ini akan menjadi peperangan di dalam diri yang enggak selesai-selesai gitu. Cerita kehidupannya tuh biasanya kayak yang, yaudah kayaknya besok di dalam diri nih ya gitu, besok akan buat resolusi A sampai Z, akan punya schedule A sampai Z gitu tuh. Tapi ternyata itu akan di kalahkan gitu tuh sebenarnya, dengan impulsivitas biasanya gitu tuh. Ini lumayan impulsif berarti gitu tuh. Apalagi kalau sun-nya Sagittarius gitu, udah kelar semua gitu kayaknya. Ini sun-nya Libra masih. Mungkin impulsifnya itu di dalam bendungan tertentu, karena pilihannya mungkin satu atau dua gitu tuh. Kalau Sagittarius banyak. Sagittarius mungkin pilihannya kan dia akan memilih pilihan yang enggak ada, di situ gitu, kan pikirin sendiri tuh. Ada masalah tambahin lagi mungkin gitu ya gitu tuh. Gitu. Terus secara Venus-nya adalah Virgo. Ini kalau Venus-nya Virgo tuh, saya selalu bilang anak senja gitu tuh biasanya. Jadi suka yang cinta-cintaan gitu biasanya gitu ya. Venus-Virgo berarti pengen di, tapi lihat bacanya kalau baca Venus dan Mars, itu selalu Venus dan Mars selalu barengan ya. Karena dia tuh bagaimana mau. How you love, how to love. Yes. Jadi Venus-Virgo mengharapkan orang lain itu punya bahasa apa ya, love language-nya itu adalah biasanya word of affirmation, atau suka banget dengan orang-orang itu yang ngomong secara langsung dengan perkataan. Iya dong, karena Venus-nya adalah Virgo. Dia akan sangat detail, teliti terhadap orang itu tuh ngomong apa gitu tuh. Sementara yang dikeluarkan adalah Mars-Aries gitu. Mars-Aries, oh is it Mars? Mars itu memberikan gif-nya terhadap Scorpio dan Aries. Jadi kalau orang yang Mars-nya itu Aries, biasanya mereka pengen mencintai dengan sangat nyata. Dengan brutal. Benar, bahasanya gitu. Jadi ini apa ya, jadi ketika suka sama orang itu akan sangat obvious gitu tuh. Kalau Mars-nya adalah Aries, akan mencintai dengan loud gitu tuh. Kayak langsung ngomong, ya ini gue suka nih, ini gue suka. Dan termasuk ketika nggak suka juga sama ya. Sementara timbal baliknya, karena Venus-nya adalah Virgo, jadi kayak pengennya itu dicintai dengan, ya dengan lembut gitu tuh. Ini punya, udah punya dua nih, yang kontra tadi tuh sebenernya gitu. Antara Libra dan Capricorn gitu tuh. Eksterior dan interiornya sama cara mencintai. Dicintainya lumayan kontra. Jadi kehidupannya pasti seru. Isi kepalanya rame nih gitu tuh. Lumayan ribut ini. Kalau dilihat gitu. Makanya eksteriornya Libra. Makanya kepalanya Libra. Ini juga jadi sangat make sense, karena Jupiter-nya adalah Gemini. Jupiter is a symbol of expansion. Jupiter kan planet yang paling besar gitu. Rulernya adalah Sagittarius. Kalau disini disimbolkan sama Gemini, berarti memang orangnya pengen selalu punya pilihan dan juga back up line. Saya selalu bilang gitu tuh. Jadi kalau orang yang punya Jupiter-nya Gemini, tapi Sun-nya juga Libra, berarti ketika menjalanin satu hal, itu tuh udah punya back up line-nya seperti apa gitu tuh. Ini, jadi kan kalau dibacain ini, baru dibacain setengahnya itu kelihatan beda ya gitu tuh. Maksudnya kayak yang, apakah semua Libra sama? Enggak jawabannya gitu. Belum tentu sama gitu. Bisa jadi Libra tadi, ada Libra yang tidak punya konflik batin tadi tuh. Enggak punya pembicaraan dalam dirinya sendiri. Ini kalau disini dilihat, Mas Yendra ini akan sangat berbicara dengan dirinya tuh sering gitu. Antara meyakinkan diri sendiri, meyakinkan di situasi A dan situasi B akan berbeda gitu tuh. Ataupun di, apa namanya, di, misalkan ngomong sama orang lain juga akan beda gitu tuh. Saturn, Uranus, Neptunusia, ini symbol of liberty. Terus habis itu ngomongin soal karir. Iya, ini juga karena Saturn, Uranusia, Sagittarius, Neptun-nya Capricorn. Sebenarnya gini nih, kalau ini lihat ya, butuh space yang sangat luas gitu tuh. Ini agak kontra juga sebenarnya. Karena gini, orang yang Saturn, Uranusia, Sagittarius, dia butuh liberty yang luas banget. Enggak bisa dikekang istilahnya gitu. Kalau punya kreativitas, pengennya tanpa batas gitu. Enggak boleh ada orang yang ngatur, tapi suka ngasih peraturan ke orang lain gitu. Oke, ketauan. Ini yang ketauan nyebelin banget. Di sisi lain, dan satu lagi yang, kalau ini punya petan tertentu, yaitu melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain. itu tuh jadi kayak sesuatu yang, kayaknya bisa lah gitu tuh. Misalkan nih, orang kayak, Iya, itu udah sering kok lihat emang. Gitu ya. Misalkan kayak, oh di satu situasi ini kayaknya, bisa deh ini. Di hack kayak begini nih bisa nih. Kayaknya jalannya begini bisa deh gitu tuh. Jadi punya memunculkan alternatif-alternatif yang sebenarnya gak ada di situ sebelumnya gitu. Itu tipe orang yang pengen punya expansion yang luas gitu tuh. Kan tapi memang tadi dalamnya adalah Capricorn. Nah, itu punya agak sedikit konflik batin nih, ketika dia menimbulkan beberapa macam opsi-opsi, dia akan selalu nanyain Kak yang ini, opsinya sebenarnya benar apa gak sih? Udah taat peraturan apa gak? Eh gak sih. Kayaknya, kayaknya nih saya nge-stensi, pembicaraan dalam dirinya mungkin, mirip-mirip kayak begitu gitu. Ya udah ini nih peraturannya, ya udah gue yang bikin aja deh peraturannya. Itu kan peraturan ada buat dilanggar gitu. Kayaknya itu ngomongnya dalam dirinya tuh, rasa-rasanya seperti itu. Tadi ketawa deh ya. Gitu. Kalau dilihat, North Node-nya adalah Pisces, South Node-nya adalah Virgo gitu tuh. Gimana nih? Ini karena aku Aries ya, aku orangnya judgmental gitu. Boleh-boleh. Coba ini nge-judge nih. Berarti perjalanan hidupnya kira-kira ini. Kalau North Node-nya adalah Pisces, berarti lebih ke self-aware sebenarnya. Jadi selain self-aware, sama juga aware. South Node-nya Virgo ya? Tapi South Node-nya adalah Virgo. Jadi selain self-aware, berarti ya bener. Lebih pakai perasaan. Gimana menggunakan perasaannya. Tapi cerita kehidupannya, dua-duanya Pisces dan Virgo, dua-duanya tentang perasaan sebenarnya. Dua-duanya gitu tuh. Jadi satunya sebenarnya ketika ngomongin South Node-nya adalah ketika udah selesai memahami dirinya sendiri, akan ke sisi yang lain, yaitu memahami secara lebih menyeluruh ya kalau Pisces ya gitu tuh. Jadi orang Pisces itu sebenarnya kalau di elemennya dia, dia yang akan jadi sangat chill ya dibanding yang lain gitu tuh. Dibanding yang lain gitu. Paling dengerin. Ya paling dengerin. Jadi cerita kehidupannya adalah selain memahami dirinya sendiri, setelah selesai nih memahami dirinya sendiri, karena South Node-nya adalah Virgo, jadi memahami yang lainnya gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi satu orang kalau dibacanya jadi panjang banget ya. Tergantung tuh. Itu belum sampai habis. Itu belum sampai habis. Karena kalau sampai habis kan jadinya kita sebenarnya bisa mainin tadi ya kaya yang kira-kira kalau begini gimana ya gitu tuh. Ini di kepala saya juga kayak gitu tuh. Maksudnya, oh jadi kalau gini nih gini. Eh coba deh dong nanti cek lagi nih ini Vendusnya apa. Misalkan nih ada senario berikutnya gini. Wah ternyata Mas Ender nih lagi deket nih sama orang. Orangnya yang ini nih. Misalnya kita liatin tuh orangnya gini. Kalau sama Andi ngobrolnya gitu. Yang ini potensi psikopat nih misalkan gitu. Dan itu bener. Misalnya aku datangin gitu. Rilihat deh nih. Ini orang. Ini kayaknya calon psikopatnya. Terus liat. Wah iya terus kiti-kiti. Oh iya bener. Oh my God. Serau banget. Iya. Karena kita sebenarnya kan bisa lihat tadi tuh. Kayak lilitnya apa nih. Deepest demandnya sebenarnya apa gitu. Cara dia komunikasi seperti apa gitu. Kalau tadi dia cara komunikasi yang misalkan Oh ini out loud gitu. Ada yang orang yang berkomunikasi dengan cara apa ya. Sangat ya suspicious aja gitu. Gitu tuh misalkan. Tapi biasanya ini ya. Scorpio ya. Mercury Scorpio. Mercury Scorpio tuh agak-agak. Harus berhati-hati ngobrol sama mereka. Karena mereka bisa kayak bener-bener ngambil informasi. Dipake diyanin data. Nanti bisa diserang entah kapan. Iya kan. Ya ketawa dong. Yang di belakang anak Scorpio. Gitu gitu kira-kira Mas Indra. Sub indo by broth3rmax